Coba, bedakmu ini bedak yang bikin kamu ya, gosokan dulu Coba yang saya Lebih kenceng lagi Ini, ini saya bikin bedak kamu Hahaha, iya, 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 iya Assalamualaikum lor Balik lagi sama aku, Alfimeco Di video kali ini sedikit berbeda Dari awal, maknya sudah cantik Karena ini hasil privat makeup aku bersama Kak Ega Sebelum ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe And share ke seluruh media sosial yang kalian punya Terima kasih, alhamdulillah, selamat menyaksikan Step pertama, pakai setting spray dari Nuskin Kemudian, pakai primer dari Ultimato Yang warnanya hijau Kemudian, dilatakan seluruh wajah Ini pasti kalian sudah pada tahu Kasiat dari primer ini, ya kan? Kemudian, langsung apply fondi menggunakan brush Ini aku mempraktekkan cara yang diajarkan oleh Kak Ega Oke? Kemudian, ditap-tap secara merata ke seluruh wajah Pelan-pelan, jangan digeser Itu tips dari Kak Ega Kemudian, disini menggunakan kontur dalam Tapi, ini tidak pakai kontur cream Tapi, pakai powder dari kontur makeover Dan, disini privatnya itu tidak monoton Tapi, seru banget dan diajarkan Skill atau teknik itu yang benar-benar bagus Dan, nanti kita bisa pakai Buat kalian yang ingin tahu info tentang Kak Ega Nanti, Instagramnya akan aku kasih di description box di bawah Coba dilihat saja dan di-keypoint saja Instagramnya Oke, terima kasih Jadi, ini adalah pertemuan kedua ku Di privat bersama Kak Ega Makanya, ini tuh ceritanya sebelah-sebelahan Ngerjainnya Cuman, untuk complexionnya tadi Full aku yang ngerjain sampai selesai Selamat menyaksikan Buat kalian yang ingin tahu Bisa komen di bawah Produk apa saja yang aku pakai Dan, gimana teknik-teknik yang diajarkan oleh Kak Ega Oke Dan, ini teknik baru pengaplikasian bedak padat Yang aku baru tahu ketika ikut privat bersama Kak Ega Ini benar-benar keren hasil akhirnya Setelah itu pakai setting spray dari Nuskin Supaya lebih nampol FYI, buat kalian karena ini privat Jadi, sebelah kanan Yang pertama ini yang ngerjakan Kak Ega Dari mulai mata, alis, dan lain sebagainya Jadi, kayak dia nyontohin ke aku Bagaimana teknik make up-nya Kak Ega Jadi, aku merhatiin terus Gimana step by step Kak Ega itu Bermake up Oke, selamat menyaksikan Disini tuh aku cuman fokus merhatiin step by step Yang Kak Ega ajarkan ke aku Mohon maaf ya lor Disini aku dubbing suara Nggak pakai audio asli dari videonya Karena ya, say sorry aja Disini tuh banyak gibah Yang terkandung di dalamnya Oke, jadi daripada aku susah Kebanyakan ngetip Atau sensor Lebih baik Ya, aku hilangkan lah Itu suara-suara jahannam Dan selamat menyaksikan video aku Semoga kalian suka Tapi gibahnya baru manfaat kok Untuk pelajaran diri sendiri Oke, terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan barulah di sebelah kiri Aku memulai praktekin Teknik yang Kak Ega ajarkan tadi ke aku Ya, tapi dengan skill aku Atau test aku Jadi kayak ya Kalian nanti bisa lihatlah hasil perbedaan Antara makeup aku dan Kak Ega Tapi semuanya tetap keren Oke, selamat menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Buat kalian yang mau request ke aku Buat dibikinin video apalagi selanjutnya Atau tutorial apalagi selanjutnya Bisa komen di bawah ya lor Nanti insya Allah Nanti insya Allah akan aku wujudkan requestan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Yang kalian punya Dan buat kalian yang baru gabung di channel aku Selamat datang di channel Alphimeko Di sini aku akan berbagi tips dan trik Tentang permakeupan Buat kalian yang pengen tau Produk-produk apa aja Yang aku pake di tutorial Private makeup aku sama Kak Ega Bisa komen di bawah ya lor Nanti akan aku jawab Satu persatu pertanyaan dari kalian Selamat menikmati FYI disini aku bikin alis ala aku Ala Alphimeko Oke karena kalau ngikutin orang lain Pasti susah banget Karena setiap individu Itu pasti punya ciri khasnya masing-masing Oke Privat kali ini tuh seru banget Dan beda dari yang lainnya Karena disini tuh kita dibiarin Explore diri kita Dan kemudian barulah diarahkan Atau dibenerin lah itu Teknik kita yang salah Tapi kita Tetep ngerjain semuanya sendiri Cuman dipantau oleh ahlinya Diliat Dibenerin mana yang salah Jadi tuh kita bener-bener belajar dari situ Jadi gak kayak bego aja gitu Liatin privat Tapi gak tau apa-apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Mau banget Ngerliin atau hair styling Model privat aku Jadi tuh pas di foto Bisa totalitas banget Buat kalian yang pengen tau Hasil makeupnya gimana Bisa langsung cek IG aku At alphi underscore meko Oke kalian bisa cek disana Hasil-hasil privat Aku barengan kak Ega Semuanya dari step pertama Aku makeup Dari pertama privat makeup Sampai hari terakhir Oke Add atau cek di Add underscore Alphi meko Disini kalian bisa lihat Perbedaan antara Style makeup kak Ega Sama style makeup aku Jadi tuh Kita tuh punya stylenya Masing-masing Tapi semuanya tuh Tetep bagus Tetep sesuai selera Jadi kalian suka yang mana Komen di bawah ya lor Kalian lebih suka Style makeup ala kak Ega Atau aku Dan komen juga Style ala aku itu Yang sebelah mana Kiri atau kanan Oke Aku tunggu komen kalian Ini dia Before sebelum Bermakeup Dengan Mata panda yang sangat Wow Dan ini dia Hasil total look Privat aku Bersama kak Ega Semoga Kalian suka dengan hasilnya Oke Terima kasih Alhamdulillah Jezakumluherol Buat kalian yang sudah Menyaksikan Video tutorial aku Dari awal Sampai akhir Semoga bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like Comment Subscribe And share Ke seluruh media sosial Yang kalian punya Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anjol Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.